Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan Pak Gim Kita membahas lagi soal-soal matematika Tentang perangkat desa Langsung aja ya Ini sudah ke sekian kalinya Ini ada soal Ada dua anak, si Ali sama si Buruhan Jalan-jalan dari Rindolopo mau ke Pak Citan Ternyata Waktu mau berangkat itu si Buruhan sakit perut, mengules Dan si Ali sudah berangkat Duluan Satu jam, jam 6 Setengah jam berikutnya Si Buruhan baru nyusul Nah karena si Ali tadi itu Merasa duluan Dia kecepatannya dikayuh 15 km per jam Sedangkan si Buruhan Karena merasa tertinggal Dia mengayuh dengan kecepatan 20 km per jam Kemungkinan apa yang terjadi Di antara pilihan soal-soal itu Masih yang dibaca disitu ya Caranya menjawab Ini kalau di matematika murni sekolah Nah itu susah ya Panjang Tapi kalau kita mau tes itu gampang Di antara pilihan tadi Ini kita kerjakan begini Ini kan pukul 6 Nah Ini pukul 6 Ini si Ali Nah Nanti si Buruhan jam 6.30 Kecepatannya ini kan 15 km Jadi satu jam berikutnya Ini jam 7 ya Kan dia dapat 15 kg Kan dia dapat 15 kg Kalau nanti jam 8 Dia dapat 30 kg Itu jam 8 Kalau si si Buruhan Nah dia satu jamnya berarti 20 Nah ini jam 7.30 Jadi kalau dia satu jamnya 20 kg Satu setengah jamnya kan 10 Nah sini-sini Ini tambah 10 Nah sudah sampai jam 11 itu Maka si Buruhan itu sebenarnya Bisa menyusul Satu setengah jam berikutnya Dia berhasil menyusul si Ali Jam 8.00 Nah tinggal milih di antara pernyataan Tadi yang sesuai yang mana Kalau kita bingung yang tidak menggunya itu yang mana Nah Itu ya caranya ya Jangan pakai Kalau pakai waktu nanti D1 sama dengan D2 Maka D itu sama dengan P kali T T1 kali T1 sama dengan T2 kali T2 Nah Tnya T1 kan Setengah ditambah T2 Panjang Kalau tes nanti lama ya Pakai cara desa gitu loh Lebih mahir ya Nomor 2 Ini Pak Triwon ini Ini penghujan Nanam lombok ya Karena pasarnya Sedang bagus Nilainya tinggi Mau nanam lombok Pak Triwon ternyata Menanamnya gak gemen-gemen ya 60 batang ya Lumayan lah ya 60 batang Ternyata baru ditanang Kena hujan Yang 80% Itu Apa ya Subur Sisanya 20% Wah perlu perawatan Diobati Dicari Ya Yang busuk ya Diobati dengan apa-apa Ternyata Dari Yang tadi 20% Yang 60% itu Gimana itu Bisa sehat Berarti sisanya adalah Mati ya Tinggal Mengamati Dianggap pilihan itu Yang cocok yang mana Kan 600 ya Kalau 600 Dikalikan 80% Kan 480 Berarti yang masih Sakit berapa ya Tadi dikurangi 600 Dikurangi 480 Kan sama dengan 120 Yang 120 Yang 120 itu Diobati tadi Yang sehat berapa Yang 60 sehat 60% Itu dikarikan 120 Nah Dengan ngarikan Biasakan ketemunya 72 Berarti total yang sehat Yang sehat Yang sehat Yang tumbuh itu Berarti sama dengan 480 Ditambah 72 Ketemu 552 Berarti yang mati Berapa Yang mati Sebenarnya 600 Dikurangi 552 48 Jadi yang mati Nah Yang mati itu ada 48 Tiga mencocokkan Di antara Pilihan ganda Tadi Yang sesuai kenyataan Itu seperti apa Ini suasana Yang tidak Segedar mengejakan Harus berpikir Pakai Sosis Mikir Kata cak lontong Tapi enggak Ini yang mikir Lagi logika Kalau dia pilihan Wah Pilihannya Yang mana Tinggal Di cek Satu persatu Harus teraten Ini juga Ini ada Kelompok tani Kelompok tani Punya anggota 50 Ini musim kemarau Kemarin Disuruh Nganam apa Yang 25 Anggota itu Milihnya Nganam jagung Yang 20 Menanam kedele Yang 8 Anggota Karena lahannya Banyak Dia gaduh-gaduh Jagung Ya kedele Yang lainnya Enggak mau Tetap Padi Pak diesel Enggak tahu Uangnya habis berapa Karena mahal Ini sama Kernyataan Yang tidak sesuai Itu yang mana Nah Kalau kita Membahas soal itu Kan ada 50 Itu nanti semesta Karena ada yang menanam Dua orang Ini ada jagung Ada kedele Yang menanam Kedua-duanya Ada 8 Tadi yang jagung Kan ada berapa Yang jagung itu Semula ada 25 Berarti kalau ini Nah ini 17 Kalau yang menanam Kedele kan 20 Berarti ini ada 12 Totalnya Ini 12 20 37 Ada 50 Berarti yang sebelah sini Di luar itu ada 50 Dikurangi 17 Kurangi 8 Kurangi 12 Berarti ini Masih ada 13 Tinggal milih Tadi Yang 13 Tidak menanam Jagung Atau Tidak menanam Kedele Tadi Mungkin Mau nanam Apa Itu caranya menjawab Cukup pakai Begini Namanya diagram Van Kalau menghitung Logika Nanti pulang dulu Kalau mengerjakan Sampai balik Ini soalnya sudah selesai Nomor 4 Ini di Perempatan desa Itu ada Tugu Tugunya Balok Untuk kenangan-kenangan Pahlawan Mungkin dulu ada Pahlawan Kesiangan Semoga enggak Jadi Ukurannya itu 90 x 120 x 2 meter Tingginya 2 meter Balok Beli kalengnya berapa Beli catnya berapa kaleng Ya Minimat tahu lah Bentuknya ini Nah Gini Nah Ini kalau Kita tahu Bentuk seperti ini Ini kan 2 meter Nah Ini yang 90 Ini yang 60 Berapa luasnya Ya luasnya kan Sama dengan ini Jangan Apa Luas balok 2 kali pancar Leperan Nanti Salah ya Pakai Mikir lagi Wong ini Tugul Apa yang bawah Mau dicat Diangkat tubuhnya Dicat Terdiletakkan Kalau enggak Sukrosono Enggak kuat ya Gadut kocoh Mungkin ya Makanya perlu Carai Yang tahu Yang dicat Yang sebatas Sama ini Atas itu kan ini 90 x 60 Ditambah ya Keliling Kelilingnya Ini kan kelilingnya 2 kali Keliling alas Sekalikan 2 meter Kalau ini Mau dibuat Sentik Boleh ya Nanti kan Lu pakai meter Ini 2 Ini kita buat langsung Ini 0,9 Dikalikan 0,6 Ketemu 0,54 Ditambah 2 kali 0,9 Ditambah 0,6 Dikalikan 2 Nah ini kan sudah Bagus 0,54 Ditambah 0,9 Ditambah 0,6 Kan 1,5 1,5 Kalikan 2 Itu 3 3 kali 2 Berarti Berarti ketemu 6,54 Nah Tadi kan Satu kaleng Untuk 3 meter Berarti Kalau ini berapa Oh 2 kaleng Karena 2 kan 6 Sisanya 0,54 Beli 1 sendok Enggak boleh ya Itu namanya Literasi matematika Nah dibuatkan Jadi 6,354 Dibagi 3 Ketemu 2 Pemaskian Maka karena ini benda Nanti diambil Yang 3 Kaleng Ini Nomor 5 Ada segitiga Luasnya 20 Setimeter Pesigi Kalau tingginya Sama dengan 10 Alasnya Berapa Mencari alas ya Jadi kalau luas Segitiga kan Gampang Setengah alas Kali tinggi Kalau ininya 20 Ini setengah Kali 10 Kali Alasnya Tadi Berarti 20 Kali Sama dengan 5 Kali alas Alasnya Sama dengan Ya soal gampang Ini yang Untuk Rok pricing Biar dapat Bonus Benar Berikutnya ya Ini ada Bumdes Mengelola Keuangan Dari tanah Bengkok ya Yang Bengkoknya itu Yang 2 Per 3 Dipakai Untuk Pertanian Biar Biar Stok Pangan Melimpa Kemudian Yang Seperempat Digunakan Sisanya Seperempat Sisanya Itu Digunakan Untuk Perikanan Dan Sisanya Untuk Wisata Musim Wisata Desa Kemudian ada Tempat Strategis Ternyata Kalau Diukur Wisata Desa Ganda 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 Jadi Kalau Ngetuk Itu Ini Ini Kan Yang Untuk Pertanian Yang Tani Tadi 2 Per 3 Luas Kemudian Yang Untuk Ikan Untuk Ikan Itu Berapa Seperempat Dari Sisanya Seperempat Dari Satu Dikurangi 2 Per 3 Ini Kan Seperempat Kali 3 Per 3 Dikurangi 2 Per 3 Kalau Dihitung Ketemu Satu Per Empat Kali Seper 3 Sama Dengan Seper 12 Itu Yang Untuk Perikanan Dan Yang Ternyata Untuk Berapa Wisata Desa Wisata Desa Berarti Ada Berapa Itu Ternyata Luasnya 3 Hektar Untuk Wisata Itu Kan Berarti Satu Dikurangi 2 Per 3 Dikurangi Dengan Seper 12 Jadi Kalau 12 Dikurangi Ini Semuanya Kalau Dikurangi 12 Kan 8 Dikurangi 1 Per 12 Ini Kan Berarti 3 Per 12 So Ada 3 Per 12 Untuk Yang Wisata Ternyata Luasnya Yang L Wisata Itu Kan 3 Per 12 Dikalikan Luas Lahan Ini Kan 3 3 Berarti 3 Per 12 Dikalikan L Maka Luas Tanah Desa Itu Seluruhnya Ada 12 Hektar 12 Hektar Terus Pernyata Yang benar Apa Ya Tiga Cocokan Ya Kalau 12 Hektar Berarti Yang Untuk Pertanian Sama Dengan Berapa Itu 2 Per 3 Kali 12 Berarti 8 Terus Yang Untuk Ikan Perikan 1 Per 12 Berarti Yang Untuk Perikan Sama Dengan 1 Per 12 Kali 12 1 Tinggal Memilih Karena Yang Luas Tanah Seluruhnya Yang Salah Harusnya 12 Kalau 15 Kemudian Untuk Perikan Ketemunya Berapa Harusnya 1 Hektar Kita Lompat Kan Salah Juga Yang Beda Antara Wisata Dengan Pertanian Pertanian 8 Wisatanya Ada Berapa Tadi 3 Per 12 Ada 3 Selisihnya 5 Oh Berarti Betul Seperti Yang D Yang Salah Yang Nomor 6 Nomor 7 Harga Pembelian Sebuah Roti Itu Nilainya Rp 5.000 Roti Roti Tersebut Dijual Dengan Keuntungan 15% Berapa Harga Penjualan 100 Roti Mentari Jual Beli Kan Kalau Mencari Apa Harga Jual Berarti Harga Beli Ditambah Untung Nah Belinya Belinya Kan Jelas Untungnya Penting Untungnya Untungnya Kalau Ini 15 Dikalikan Harganya 5.000 Kan Coret Coret Nah Ketemu Sama Dengan 750 Untungnya 750 Nah Berarti Jualnya Sama Dengan 100 Roti Dikalikan 5.000 Ditambah 750 Tinggal 570 0 0 0 575 Rupiah Ini yang Gampang Ini yang Soal Pajak Pajak Ada aturan Yang Kena Pajak Batasnya 50 Juta Kalau Ada Sebuah Tanah Dijual Harganya 60 Juta Dan Pajak Sebesar 1% Dari Nilai Objek Berapa Nilai Pajak Yang Dibayarkan Jadi Pajak Sama Dengan 1 Per 100 Tadi Jangan Lupa 60 Juta Dikurangi Dengan 50 Juta Ini Ketelitian Bukan 10 Juta 10 Juta Dibagi Berarti 100 Ribu Pajak 100 Ribu Ini Ada Abis Cara Tumpuk Kursi Kursinya Tinggi 100 cm Kalau Ada 4 Tumpukan Kursi Tingginya 118 Kalau 12 Berapa Langsung Kalikan 12 12 Bagi 4 33 Kalikan 18 Nah Nanti Salah Jadi Logikanya Begini Ini Kalau Kursi Tumpuk 1 Kan Tumpuk Seperti Kursi Plastik Nah Nambah Gini Nah Gitu Mau pakai rumus Bisa ya Tapi Tidak usah Pakai rumus Kalau ada 12 Jadi Perubahnya Kan Ini Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 1 2 3 4 Nah Ini Kan 118 Nah Yang Ini Kan Tadi Berapa Ini Kan 100 Berarti Perbedaannya Ini Berapa 18 cm Jadi Beda Antara Satu Kursi Dengan Nyawain 18 Dibagi 3 Sama Dengan 6 Jadi Perbedaannya Itu Sebenarnya 6 Tadi Kan 12 Kursi Berarti Kalau Kursinya 12 Ya Sama Dengan 100 Ditambah 11 Dikali Kan 166 cm Ini Naik Mobil Kalau 27 Liter Itu Bisa Menempuh 225 Kilo Nah Ini Ternyata Mobilnya Cuma Ada 15 Liter Nanti Jarak Tempuhnya Berapa Caranya Banyak Kalau Ini Ada Jarak Ini Bensin Ini Ada 225 Ini Ada 27 Terus Ini Ada 15 Ini X Mau Pakai Cara Puno Kan Tau 1 Liter Berarti 225 Dibagi 27 Sama Dengan Jadi Kalau Mencari 15 Liter Terus Nanti Menghasilkan 225 Dibagi 27 Kali 15 Kan Bagi Wah Ini Bagi 3 Kalau Dibagi 3 Ini Ketemu 5 Ini Ketemu 9 Kalau Ini Saya Bagi Wah Ini Bisa Ini Bagi Ini Ketemu 25 25 Kali 5 Ketemu 125 Ini Pembahasan Kita Untuk Bagian Awal Pas Pertempatan Dengan Anda Mahlid Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh